Itu, panggung itu, isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan beli presiden, saya akan menekan beli presiden. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan masuk dalam deretan nama yang berpeluang maju dalam pilkada atau Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. Menanggapi kabar tersebut, Anies dengan tegas membantah soal kemungkinan dirinya kembali maju di pilkada DKI Jakarta. Bahkan Anies menyebut kabar itu hanyalah isu belakai yang bertujuan untuk mengalihkan persoalan pilpres 2024. Sehingga, kata dia, isu membuat seakan-akan perhelatan pilpres 2024 sudah selesai. Sementara itu, Partai Pengusung Anies Baswedan di pilpres 2024, Nasdem menyebut semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk kemungkinan Anies kembali maju memperebutkan kursi DKI 1. Hal tersebut diungkap oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago. Namun, secara pribadi Irma mengaku dirinya lebih mendukung bendahara umum Nasdem Ahmad Saroni yang maju di pilkada DKI. Meski demikian, Irma tetap tak masalah dan akan memberikan dukungan jika nanti diputuskan Anies yang maju di pilkada DKI. Di kesempatan berbeda, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, partainya sudah menggodok nama yang bisa dipertimbangkan untuk maju di pilkada DKI Jakarta 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.